Ayo, ayo, cepat, cepat. Waktu saya sedikit, cepat, cepat. Anda ingin membaca dalil di mana? Itu memang dibentuk untuk menghujat Islam. Silahkan. Anak-anak Yahweh. Lagi nyari. Oh, lagi nyari. Anak-anak Yahweh, jangan ngaku anak-anak Allah. Nah, silahkan. Berapa? Apa? Matius 16, ayat 16. Matius 16. Itu bahasa Kuluan. Lah? Memang ada dalam? Semua. Oh, iya dong. Yang mengklaim siapa? Mbak, yang mengklaim siapa? Saya boleh minta kata ayat di dalam... Dasarnya itu dari Kristen loh. Di dalam kitabmu ada nggak kata ayat? Di mana itu tertulis? Islam itu dasarnya dari Kristen. Nggak tahu sejarah ya. Nenekmu Kiper. Nenekmu Kiper. Agama Kristen itu berasal dari Romawi Yunani. Sekarang saya bacakan dalam... Dengarkan, 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 dengarkan. Dengarkan, dengarkan. Dengarkan, dengarkan. Matius 16. Matius 16. Coba kalian dengarkan dari saya ya. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Di dalam kitab saudara, di dalam Matius 16, nomor 16 dikatakan begini. Apokrites Desimon Petros Aipen. Lalu dikatakan, tau santos. Mana kata Allah di situ? Mana kata Allah di situ? Mana kata Allah? Mana kata Allah di situ? Mana kata Allah di situ? Apa yang bersuara ini bisa mendengarkan? Kita tidak bisa mendengarkan orang lain loh. Cuma suara saja yang... Saudara mengklaim bahwa kata Allah itu ada di dalam kitab Matius 16, nomor 16. Isinkan saya membaca kitab Anda. Habis itu Anda tunjukkan, mana kata Allah di situ? Apokrites Desimon Petros Aipen. Saya eho Christos, ho-ho-os, tau-tau, tau-santos. Yang mana kata Allah di situ? Yang mana kata Allah di situ? Kamu pakai bahasa orang bisa bahasa apa? Kamu klaim bahasa orang? Iya, ini saya membantu Anda. Ini saya membantu Anda menggunakan kitab saudara. Makanya saya mengatakan Anda kenapa menyebut diri Anda sebagai anak-anak Allah? Kenapa? Sementara di kitab Anda tidak ada kata Allah. Jumlah, kau itu anti-Kristus. Abang, abang, abang. Bau pintar, anti-Kristus. Kalau saya anti-Kristus, kalau saya anti-Kristus, saya akan menolak Yesus. Buktinya orang sana. Oke? Kalau saya anti-Kristus, saya menolak Yesus. Buktinya tidak. Saya tidak menolak Yesus. Tapi kamu anti-Kristus, Pak. Kalau saya anti-Kristus, saya akan menjadi Kristen. Karena Kristen itu adalah anti-Kristus. Ayo. Kamu yang anti-Kristus. Anda bukan anti-Kristus. Anda tidak akan menuhankan Yesus. Karena Yesus itu bukan Tuhan. Yang anti-Kristus itu adalah yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Lalu bang, semua saya punya pakemu. Kita punya yang tadi. Baca iskap ya. Matius 5 ayatnya kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dituas. Silakan. Silakan Anda berlemah lembut. Silakan. Silakan Anda berlemah lembut. Silakan. Silakan. Yang saya tanya, dasar pijakan Anda mengatakan diri Anda sebagai anak Allah itu di mana dalilnya. Matius 16 tidak ada di situ. Ini bang. Ada anak-anak Allah. Anak pilihan kami. Iya. Mana dalilnya kalian anak-anak Allah. Mana jadinya. Masih taunya itu. Kenapa alkitab semua? Kalian itu penghujat. Kalian itu penista agama Islam. Paham? Ngerti kalian? Demilah. Yang penista. Dengarkan, dengarkan. Yang berbahagia. Adama karena mereka disebut anak-anak Allah. Itu bang dalilnya. Mati 5 ayat 9. Berbahagialah. Orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jelas ya? Itu yang menggunakan orang-orang kater itu. Yang disuruh membunuh orang-orang kater itu siapa itu. Penungguan jahat itu. Di Alkuru Anung kan ada itu. Bunuhlah orang-orang kater. Sabar-sabar. Kristen. Kristen. Kristen muncul. Kristen muncul di Indonesia itu hasil penjajahan. Yang menjajahkan agamanya Kristen. Itu sama. Sabar. Kepala. Siapa itu bisa didengarkan orang lain dulu ya kak. Cuma saya nanya satu aja. Diam ya diam ya. Saya bacakan ayatnya. Diam diam diam. Saya bacakan ayatnya. Berbahagialah orang yang apa tadi? Berbahagialah orang yang apa tadi? Matius lima yaitu bilang. Berbahagialah tadi. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke. Saya bacakan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan baik-baik. Dengan menyebut nama Allah. Saya membacakan kitab saudara. Makaryau. Hau Aitrenopoyo. Hori Otohoi Otohoi Otoos. Kita tidak mengerti itu bahasa itu. Saya punya orang Indonesia. Saya punya kitab Indonesia. Hori Otohoi 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 Otohoi. Otohoi 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 O dengan anak-anak Allah kenapa enggak menyebut diri kalian dengan sebutan anak-anak Teos kenapa orang sudah disarankan agak sibuk agak punya buka ditapun orang-orang kami bahwa kau enggak terima kami menyebut nama Allah itu harus sama ulamu perlindungan untuk memakai kita pilih kita pakai kitab Indonesia jadi kesimpulannya adalah Kristen itu adalah agama yang suka menikung atau kau nipu-nipu dengan mengambil istilah agama orangmu katamu katamu itu kesimpulannya adalah Kristen yang adalah kesimpulannya lembaga kitab Anda mengajarkan Anda menjadi penipu gitu kalau masakan masakan kitab aslinya kitab aslinya mengatakan auto iho teo mereka adalah mereka adalah putra mereka adalah putra Teos mereka adalah putra Teos masa akan diterjemahkan Kak mereka adalah anak-anak Allah dan pikul akan terjadi akibat Indonesia bang bang justru versi Indonesia itu tujuannya menipu hei bang saya tanya sekarang saya tanya sama anda sekarang saya tanya terjemahan yang benar itu anak-anak Teos anak-anak Teos atau anak-anak Allah saya tanya dulu saya tanya dulu yang terjemahan yang seharusnya anak-anak Teos atau anak-anak Allah jawab versinya orang luar saya tidak tanya versi saya tidak tanya versi saya tidak tanya versi saya tanya terjemahan yang sebenar-benarnya itu mana anak-anak Teos atau anak-anak Allah jawab Hai mulai pikul versi kitab Indonesia yang dikeluarkan oleh bahasa Indonesia itu jelas orang Kristen Indonesia inilah agama penipu agama yang dibawa penjajah kayak gini modelnya oh bukan jelas jelas kitab kamu menerangkan Indonesia menjamin kita menerangkan anak-anak alatannya kamu alanya itu alanya itu bahasa ya alanya itu bahasa apa alanya itu bahasa apa Oh jadi alanya orang Arab kamu al-alunya Indonesia kamu kamu cantik ala bidadari gitu anda kamu ganteng ala bidadari gitu kamu ganteng ala ala si ujil gitu maksudnya kalau ala itu ala itu adalah laksana kalau dalam bahasa Indonesia kalau dalam bahasa Yunani apa bahasa Ibrani ala itu artinya sumpah serapa ala itu dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapa apakah maksudnya kalian ini adalah anak-anak sumpah serapa gitu Aduh bukan bang Kristen Kristen adalah anak-anak sumpah serapa Oh katanya Allah katanya Allah Allah kalau Allah Indonesia berarti Allah itu artinya dengarkan dulu dengarkan dulu Kristen Allah itu artinya sama atau seakan atau serupa itu Allah Allah dalam bahasa ala Indonesia kalau dalam bahasa Ibrani ala itu adalah sumpah serapa yang mana yang sebelahnya ini ala adalah semisal atau sama atau serupa atau ala sumpah serapa kalian anak-anak sumpah serapa itu mana ala orang Arab beda dengan Tuhan orang Indonesia ya artinya kalian betul mengambil Al-Quran dengan mengatakan Allah orang Arab berarti ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala berarti jelas memang agamamu dalam hal ini lembaga kitab muidu itu mencoba untuk menghujat kami Allah Islam menghujat Tuhan kami berarti dengan mengatakan manusia pemakan babi ini sebagai anak Allah dan rumah jadi betul-betul berarti ya artinya pemakan-pemakan babi penyembah manusia ini menghujat Islam dengan mengakui dirinya sebagai anak-anak Allah kan gitu ya kita jelas kalian itu kalian itu adalah orang yang menistangkan agama Islam dan agak secara agama secara terstruktur agama kalian di Indonesia itu didirikan untuk menghujat Islam di luar biasa orang Kristen seperti itu enggak keliru kok buktinya kita menyebut diri mereka dengan anak-anak Allah apa yang apa-apa sementara original teksnya tidak ada kata Allah ayo apa tujuannya kalian untuk menistangkan Islam kalian itu cuma ya keberikan saya Islam cuma berikan saya satu saja bukti bahwa bahasa Arab itu dilindungi Paten sehingga tidak bisa dipakai oleh ini bukan masalah bahasa Arab Bung ini nama Tuhan kami saat nggak enggak bahwa itu punya kek Oke itu 1020 sedang bahaya itu是這樣 di mirip20152 orang yang satu di sini danial danial dengarkan saya daniel Allah itu itu nama Tuhan kami mau di Jepang mau di Indonesia mau Dimana pun Tuhan kami bernama Allah jadi tidak terkait dengan bahasa dengarkan dulu tidak terkait dengan bahasa Nah Tuhan kamu itu sebenarnya original teksnya siapa Hai ha 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 itu terkait dengan bahasa itu kan abjad itu nama Tuhan kami eh itu Tuhan kami oleh itu nama Tuhan Islam itu produk sekarang saya tanya dengarkan dengarkan kenapa kamu meninggalkan sama Tuhan tahu ada apa enggak ada satupun bahasa yang kenapa kenapa kamu tidak pede dengan nama Tuhanmu kenapa Oh kenapa teos dan Allah itu memang padanya Allah tewas itu sesuai sekolah diharapkan apa Hai Allah sesembahkan nenekmu kipir makanya pengen maka makanya makanya kamu baca inskripsi maka makanya kamu itu belajar coba KBBI Allah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah asawajallah gitu loh itu KBBI nah sekarang kamu harus ketika diharapkan Tuhan banyak orang jauh Tuhan kalau diharapkan itu apa bahasa harapnya Tuhan Allah katanya eh dasar nenekmu kipir kamu belajar dari gimana sekarang ya berikan saja saya satu dalil bahwa bahasa harap itu dilindungi oleh patent ini bukan bahasa Arab ya ini nama Tuhan ini nama itu ini nama Tuhan ini nama Tuhan ini nama Tuhan kami berpala bahwa Kristen Kristen Indonesia Allah itu nama Tuhan saudara-saudaramu Islam tolong dihargai kami kau kan bisa mengatakan kami ini adalah anak-anak Bapak atau anak-anak ayah atau anak-anak Abi atau anak-anak Teos atau anak-anak Yahweh atau anak-anak Yehova atau anak-anak Yodhepave atau anak-anak Adonai kenapa harus Allah berhubungan Tuhan yang kenapa kenapa harus Allah sejap ya sejap ya karena orang-orang sejaman Muhammad itu kenapa larinya ke Nabi Muhammad kenapa larinya ke Nabi Muhammad Bukankah Bukankah kitabmu itu dari bahasa penjajah Belanda Bukankah kitabmu itu berasal dari penjajah Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kenapa harus menggunakan nama Allah kenapa kenapa enggak gunakan kata Tuhan kita adalah anak-anak Tuhan kenapa harus Allah kenapa harus masuk ke Islam Kenapa cuma ada kesedikitpun penghargaan perasaan kalian kepada kami ini Zuma ada inkripsi katanya kalian itu katanya kalian itu ajaran kasih jangan mengambil hak orang lain Kenapa anda mengambil hak kami dan menuduhkan pada tempat yang tidak salah yang tidak sebenarnya kenapa anda jatuh miskin gitu Anda jadi enggak ganteng ketika kata Allah itu kalian lepaskan gitu Anda mau diskusi pakai ilmu atau pakai ini aja ini sudah pakai ilmu Bang saya tanya kepada anda teos dalam bahasa Arab apa katanya Allah itu yang ngajarin siapa kasih saya ke teos teos dalam bahasa Arab itu ilah tersebut kenapa lari ke Allah karena ada pengkripsi dan menggoloh 143 masehi yang berdiri dalam dua bahasa bahasa Yunani dan bahasa Arab bahasa Yunani dan bahasa Arab kitabmu yang ada di Indonesia bahasa apa kita akan bicaranya inkripsi saya tanya kita bisa saya tanya abad ini saya tanya anak kitabmu di Indonesia ini bahasa apa bahasa Indonesia lah bahasa Indonesia ilah bahasa Indonesia apa tunggu 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 sesembahan nah kenapa kamu tidak mengatakan kami adalah anak-anak sesembahan karena teos itu pada nanya it Allah Allah dalam bahasa apa Arab sekarang anda di Arab atau di Indonesia Indonesia loh kita nih mau mau diskusi pakai ilmu atau gimana sih dipakai ilmu ini pakai ilmu kita rujuk kepada pada kitabmu 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 diterjemahkan sekarang di Indonesia Bung Lai lembaga Alkitab Indonesia atau lembaga lupa ayat Injil Oke dan yang ini Indonesia harusnya lah lembaga Alkitab Arab kalau gitu ini Indonesia katanya nah sekarang saya tanya ini teos dalam bahasa dengarkan dengarkan katanya mau berilmu teos ke Arab katanya Allah Oke saya maafkan kita maklumi atas kebutaan anda padahal ilah teos itu ilah sekarang di Indonesia akan apa sesembahan berarti harusnya anda mengaku apa anak-anak sesembahan kenapa lari ke Arab lagi ini di Indonesia Bung nah ya sekarang kasih sehat jawab ya mengapa ya silakan kripsi tahun 643 Masehi yang ditulis dalam dua bahasa itu ada tertulis on onomatis itu Teo padanya dalam bahasa Arab adalah bismillah terus ya di situ kan berarti Teo itu di transit sebagai Allah di zamannya Muhammad bukan di transit di Translate bukan tetapi teos dengarkan teos itu adalah Allah Tuhan satu-satunya itu adalah Allah Allah itu satu-satunya adalah Allah itu yang jadi orang-orang Yes Yes ya oke oke sudah mengakibat ya kita adalah Allah Oke nah sekarang teos sendiri artinya apa sekarang teos sendiri artinya kenapa sesembahan eh sesembahan itu adalah Allah betul nah sekarang kalau teos diarabkan artinya apa begini aja Tuhan mereka harusnya sesembahan Tuhan di Mekanis siapa diarabkan Bung diarabkan Teos diarabkan apa-apa kepadanya ketanya mau dialog ilmu berilmu Teos bahasa yulani dari dia ketika diarabkan adalah ilah ilah yang dimaksud itu Allah Oh salah kamu salah ilah itu apa Bismillah dengan menyebut nama Allah nah Muhammann itu Teo itu teo ada nggak tulisan ilah disitu saya tanya dulu bismillah ada nggak kata ilah disitu dregatkan simon 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 pemakan kutu diem dulu Enggallah tidak Francis purchan bismillah itu Anda simon pemakan kutu di lampon kamu Enggak ada ilmu wawawu Waww Daniel sehi tanya sama di mana dikata bismillah itu ada enggak kata ilah disitu ilaha 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 ilahi saya tanya bismillah yang kamu bawa enggak ada terus apa hubungannya dengan ilah apa hubungannya Muhammad menyembah Tuhan dimaksud pemakan kutu diam dulu kenapa kau bodoh lewas itu hati-hati benarasi hati-hati benarasi dengan saya tewas itu bodohmu eh kau tewas bisa diartikan sebagai ilah atau Allah begitu-begitu tersebut terima tak berpikir semangat untuk itu soalnya putus-putus maka soalnya putus-putus sinyalnya gurunda sinyalnya Oke 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 jadi Teos sama dengan Allah Hai ya Anda mengakui aku tadi Anda udah mengakui ya Iya betul Teos itu adalah Allah tidak ada Teos selain Allah tidak ada Tuhan selain Allah maka Teos sama dengan Allah tapi Teos dengarkan Teos dalam bahasa Yunani kalau di Arabkan itu larinya ke ilah ini poin paling sederhana yang saya kasih kepada anda tidak ada ilah lain selain daripada Allah tidak ada Teos lain selain daripada Allah ketika anda mengatakan kami adalah anak-anak Allah itu menghujat kecuali anda mengatakan kami ini adalah anak-anak Teos itu tidak menghujat itu adalah darita kalian tapi ketika saudara mengatakan kami adalah anak-anak Allah itu menginstakan agama kami itu menghinakan agama kami menghinakan Tuhan kami Kenapa karena Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak punya anak kalau anda ingin mengatakan kami adalah anak-anak Yahweh silakan kami tepuk tangan kami kasih hadiah tapi kalau anda mengatakan kami adalah anak-anak Allah itu tidak berdasar selain daripada menghujat Tuhan ya umat Islam yang lam ya lidah tidak beranak tidak diperanakan tapi menghujat kemudian dengan mata mengatakan Kristen adalah anak-anak Allah Allah kalau alanya dalam bentuk relasi bukan bukan eh bukan kelahiran secara seperti perempuan melahirkan Oh enggak cocok enggak cocok dengan anda orang-orang yang mendapatkan ikatan relasi dengan Tuhan itu disebut orang-orang soleh orang yang soleh dan sekarang Bible anda juga mengambil kata soleh kedekatan intim makanya di dalam amsal tiga nomor sebelas nomor dua belas orang-orang yang yang taat kepada didikan Tuhan itu disebut anak jadi orang yang disebut anak Tuhan adalah orang yang inti mendengarkan didikan Tuhan sementara kalian latihan satu dengan matinya Yesus kita dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan kita tidak di memerdekakan dari penghambaan Tuhan kuk penghambaan apakah kalian boleh dikatakan sebagai anak Tuhan tidak tidak bisa anda disurut anak Tuhan tidak bisa mau soleh mau ayat mau rasul itu produk bahak produk peradaban enggak 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 bisa enggak bisa enggak bisa itu agama kamu sebelum ada itu itu agama Oke itu di Arab lah masalah agamamu tidak memiliki jati diri bahasa ada Yunani tapi kamu enggak pede Kenapa orang Yunani itu identik dengan apa paganisme kalian tidak pede dengan itu kenapa kalian keislami sama kata kalian tahu pakai di karena apa enggak boleh dipakai di Indonesia di Arabnya namanya ya Arab Bung Arab ya Arab Indonesia Indonesia anda harus punya warna tentang agama anda masih setiap ganti maju agama anda juga berganti ke lucu ini agama apa ini harusnya ketika anda mencintai agama anda dari mana asal agama anda Oh dari bahasa Yunani ya pakai itu sebagai wujud cinta anda kepada agama anda bahasa Melayu itu kan salah satunya serapan dari bahasa Arab ya terus jarlah ada nama-nama-nama Allah itu kata serapan Hai oh ya dong ada eh salah 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 itu bukan kata serapan Allah itu Allah itu nama Tuhan umat Islam Coba buka KPBI sekarang itu bukan kata serapan salah anda Allah itu nama Tuhannya umat Islam Juma emangnya nama Allah itu muncul pertama pertama kali di Indonesia sehingga Anda memakai rujukan KBPI bukan pertama kali muncul di Indonesia nama Allah ini aja bahasa Arab itu bahasa serapan bukak sekali atau bahasa maksakali kenapa maksa sekali Coba saya tanya Anda original kitab Anda menyebut nama Tuhan itu dengan sebutan kenapa Yahweh Yahweh Kenapa maksa menjadi Allah Kenapa siapa yang masih jadi Allah buktinya kalian dari tadi mempertahankan diterjemahkan sebagai Adonai Tuhan kalau di Indonesia kan Tuhan Nah Tuhan berarti Tuhan kalian adalah Tuhan betul siapa namanya nama tuh nama Tuhan Anda itu adalah Tuhan betul Hai nama Tuhan saya adalah Yahweh Nah terus kenapa kalian menyebut diri anda dengan sebutan anak-anak Allah Kenapa Oh ya kami anak-anak Allah anak-anak sesembahan anak-anak Israel ke kalian itu anak-anak Teos itu yang bener atau anak-anak Tuhan jangan pakai nama Allah tadi ada bilang tes adalah tidak ada ya Teos dengarkan beda dengarkan dengarkan beda Teos sama dengan Allah dengan Anda sama dengan anak-anak Allah itu beda belajar belajarnya sampai mana sih anda ini Allah itu kata-kata aja itu tidak bisa nggak bisa ada permainan kata-kata kenapa Anda dengarkan dulu dengarkan 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 kenapa 1400 tahun yang lalu dengarkan saya dengan situ diri anda mengatakan permainan kata-kata dengarkan Anda mengatakan permainan kata-kata Tuhan berfirman kepada para nabi itu dengan kata-kata Anda nggak sampai ke sana ilmunya ternyata atau mau diajarin Yesus itu menerima kata-kata kamu katakan kata-kata itu hanya permainan Oh dasar Kristen kayak gini Seenak perut anda mengatakan itu sehingga anda dengan firman lho firman itu apa firman itu kata lah Allah Allah kuwata illa billah makanya kalau tidak ada ilmu lho firman udah firman itu kata Anda pikir kefirman itu apa pemain bola firman itu selain kata itu ada pikiran kepikiran mana ada pikiran itu adalah firman lah dasar udahlah udah 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 teman-teman silakan saudara Siddiq silakan selain ampun saya orang kau tidak berpake-pake otak thank you ya ya paling nggak kamu udah klarifikasi bahwa teos itu adalah teos itu Tuhan teos itu Tuhan ayat tidak ada Tuhan tidak ada teos lain Allah paham enggak enggak paham-paham juga wah ketatakan saya kalau anda paham juga silakan saksinya banyak kan oke tekezumah katakan teos itu adalah Allah betul tidak ada teos lain Allah tidak ada Tuhan selain Allah sama ketika saya katakan Tuhan itu lu adalah Allah artinya tidak ada Tuhan selain Allah betul Allah itu Tuhan Allah itu teos siapa bilang Allah itu bukan teos Allah itu teos yang jadi masalah Yesus bukan teos ayo Yesus itu kurios tapi kalau Allah itu sudah pasti teos teos itu artinya pencipta langit dan bumi yang maha tinggi yang maha tinggi itu itu siapa Allah yang terkutip itu siapa Yesus gitu cara belajarnya lanjut asidik silakan bang siap-siap-siap Yesus udah 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 kau ini enggak ada ilmunya juga pula dah sebentar bang Siddiq aku sapa dulu Selamat sore Raja Singa selamat sore Asyarakat Assalamualaikum warahmatik AS walau salam walaikumsalamWalaikum also warsalatab amas Islam juga walau Salam Herzog ya lanjut Bang Siddiq sekarang coba saya tanya ke anda mbak es ini Bang Jumat Pak Jumat Iya kenapa Bang Jumat lagi istirahat sedikit 2 menit sebenarnya nanti sapa-sapanya nanti dulu ini diskusi dulu ikutnya banyak orang diskusi loh nanti habis diskusi baru sapa-sapaan kirain Kristen lanjut-lanjut dulu lanjut dulu Bang Siddiq memang sini Daniel habis diskusi baru dulu sapa-sapaan ya Daniel serang saya tanya bahasa Yunani Tuhan Musyabah kurios ada Yesus nah Hai bahasa ini tanca Yesus Iya bahasa Yunani Tuhan Musyabah Yesus Yesus Hai bahasa Yunani Yesus Coba kamu tunjukkan dimana Yesus Ibu Yesus Injil atau penyelesaian kenapa kamu pakai Allah karena teos itu ya saya saya tanya dimana datamu di dalam bahasa Yunani yang lain nama Allah itu ada Hai itu aja coba ah siapa siapa yang dimasih jauh jatuh jatuh gua 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 namanya yang saya tanya yang bilang Allah itu adalah nama iya ii yang saya tanya dalai kamu di dalam tekstur ginta abad keempat ada nama Allah ada nama Allah di situ Tidak ada Tidak ada kenapa kau pakai Hai karena Allah itu bukan nama saya tanya terus kenapa kamu pakai Tuhanmu dalam bahasa Yunan Yunani siapa edikan jenerik nam jabatan bisa saya nggak berbicara jenerik Jonorok saya berbicara bahasa Yunani adakah bahasa Yunani nama Allah sebagai proper name nggak ada nah nggak ada gitu loh Ya kenapa ya nggak ada kan nama Tuhanmu siapa bahasa Yunani Yesus ya Yesus Kenapa kamu pakai Allah siapa yang pakai Allah sebagai proper name saya enggak pedi dalam kitabmu ada nama Allah nggak nuduh aja ya eh dalam kitabmu ada nama Allah nggak dalam bahasa Yunani nggak ada ayam yang menerjemah pertama kali nama Allah di Indonesia siapa Hai nah gua gua tahu apa jawab Martin Luther Martin Luther Martin Luther Martin Luther Martin Luther Oke saya ikuti padahal bukan itu Martin Luther dapat dari mana Martin Luther itu Martin Luther iyalah pendiri di pertama gereja protestant dia saya nggak berhenti saya nggak berbicara pendirinya yang menerjemah ini ini yang menurut nih bahkan nggak kenal Indonesia udah ada banyak manusia berotak-berotak nih aduh bang jangan salah menilai orang kita bicara dari hati ke hati jangan panas kalau dari hati ke hati siapa siapa yang mau dengar bu ini hati-hati berarti kita bicara secara perlahan dong jangan merosik Tuhan sebagai propernya orang lain nggak bisa bicara gimana itu kasih kesempatan orang lain bisa lebih menerjemah hati Tuhan kau iya sekarang saya tanya dengan aja ini kalau ada polusi tempeleng mulut kau semua polus kalau ada perempuan otaknya ngomong-ngomong sini enggak ada perempuan di sini Allah dulu lagi aneh kalian nih ini satu korintus belas itu kurang ajar perempuan tuh ngomong-ngomong jemaat tidak boleh bersemua polus tuh ditempeleng polus mulut kau turankan muslim ini salah paham mereka tuh mengira bahwa Kristen itu menggunakan kata-kata Allah itu sebagai proper name padahal enggak pernah saya tanya aja kepada anda nama Tuhan Anda dalam bahasa Yunani siapa Yesus kenapa kamu pakai Allah teh ya beli aku ya kenapa kamu pakai Allah emang Allah itu bahasa apa Yunani sekarang Allah itu bahasa Yunani atau bahasa Arab ikutan ngomong emang bingung ini mau dengar suara siapa ya Bang Bang lor Bang Sidiq kan lagi ngomong Oke lanjut Bang Sidiq udah nggak ada lu kabur-kaburan kau berdirilah sendiri kalian tuh emang di Arab rasul itu dalam bahasa Yunani siapa Kristen rasul itu dalam bahasa Yunani siapa Allah dulu Bang Allah dulu Oh iya ya 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 dia udah udah meletak mentol itu dia hehehe iya bahasa Yunani kau diambil ambil-ambil itu enggak ada orang udah enggak ada kalian ngambil-ambil udah ya nggak ada ya jadi bahasa Yunani tuan kalian itu apa kalau katakan Yesus Teos ya Teos pakai Teos ini sendiri kalian tuh anak-anak tadi tanya dalam bahasa Yunani nama Tuhan saya siapa Yesus siapa saya tanya bahas Iya bahasa Yunani nama Tuhanmu siapa Yesus mau diulang berapa ya udah di dalam bahasa Yunani nama Allah enggak ada ya harusnya anak-anak Yesus kalian itu iya anak-anak Yesus nah saudara Daniel benar enggak ya kalian ini anak-anak Yesus benar enggak salah lu katanya Tuhan kamu Yesus namanya mau menghujat mau menghujat Allah aja kan tujuan kalian mau menghujat Islam aja ya sadar sadar kalian yang tahu ajaran Kristen siapa sejak kapan Kristen yang tahu tentang kata Allah itu kami pasti kapan gereja dia itu mengejarkan orang Kristen anak-anak Yesus lah kalau bukan anak Yesus selalu anak siapa anak-anak anak-anak Allah Bapak Nenekmu kiper Nenek lu kiper juga Nenek Allah Bapak dimana tertulis dalam bahasa Yunani Allah Bapak dalam bahasa Yunani siapa juga pater 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 kenapa kamu pakai Allah ya enggak apa-apa sesembahan enggak apa-apa Nenekmu kiper kau enggak apa-apa kamu nggak apa-apa kau ya menghujat sejak apa menghujat itu memang enak kau enggak apa-apa katakan apa-apa kenapa karena karena yang dihujat itu kami kenapa kamu nggak mau disebut anak-anak Yesus enggak ada cedera terus kenapa seperti sama deh Kenapa anda menggunakan kata Allah itu bukan proper name kata siapa ya kata saya dimana dalilnya dimana narasimu mana coba KBBI itu apa KBBI apa tuh coba kata Allah itu apa kabin menurut KBBI kalau KB bisa jelaskan Bang Jumat bisa ya Nah coba-coba kata kata Allah tukar KBBI itu Bang Jumat nama Allah itu adalah nama Tuhannya sebelum Islam yaitu kaum Pagan Qurayz itu bayar ini juga Tantemu Kiper Oh ngopong masal-masal-masal udah bang sidik lanjut kita penjual cendol ini saya enggak tapi Bang Jumat katanya udahlah lanjut bak sidik tapi kata gregar juga mau coba masuk dia aku manja pohon dulu lanjut-lanjut Bang Sidi Sidi jangan kau klaim bahwasan Allah itu dijadikan orang Islam sebagai proper name daripada sang pencipta seharusnya kau flashback dulu kembali pada zaman Pagan Qurayz sekarang saya tanya aja ke anda jadikan nama Allah itu sebagai sesembahan mereka bro Oke sekarang saya tanya aja ke anda Tuhanmu dalam bahasa Yunani siapa Tuhanku di dalam bahasa Yunani secara proper name tidak ada tapi generik banyak Tuhanmu dalam bahasa Yunani Yunani aja siapa meme proper name tidak ada jenis saya enggak berbicara proper name aparnem apapun name itu saya itu Tuhanmu dalam bahasa Yunani aja ya enggak Tuhan peduli ke proper name mojo eh terbangsana name saya enggak peduli saya tanya bahasa Yunani nama Tuhanmu siapa di dalam bahasa Yunani itu proper name itu saya enggak bercerai enggak berbicara proper name ka proper name apa Yunani sangat peduli yang saya tanya Tuhanmu dalam bahasa Yunani tidak Sopo menit tidak ada itu aja yang biasa kami jelaskan Sopo wong Sopo lo Sopo Oh Sopo sayang awong Sopo Tuhanmu dalam bahasa Yunani Sopo pie lalu bahasa Ibrani ada tapi kalau saya enggak terseru eh 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 bahasa Yunani sepua kita siapa nomor Sopo Om Sopo namamu nama Tuhanmu tuh jenerik yang ada Sopo terjemah perjanjian baru Sopo nama Tuhanmu perjanjian baru Yunani Sopo kalau kamu minta jenerik banyak Teos juga ada eh Sopo Sopo Teos enggak ada Allah enggak ada Allah disitu Coba kamu tunjukkan bahasa Yunani nama Allah coba Teos itu setara dengan Elohim dengan Allah kalau terjemahkan bahasa Indonesia itu Allah itu sama setara dengan Elohim dan Théo supacau semua mau kau ya hehehe hehehe akimato bisa pengecai foto tolong ada biasin sesuasa bakbo nama orang tuan semua diujak terjemahkan bahasa Arab itu ke-18 di Tidak pede kalian ini dengan Tuhan kau itu. Eh, Teos. Tidak pede ke kau? Aku bilang gini. Aku mau debat malah bawa-bawa apotek. Iya. Tidak jelas sejak. Gini, gini, gini. Yang otan-otan sini. Aku bilang, tanya kalian gimana kalau mak kalian minta tolong. Baik-baik minta tolong dibilang anjing. Gimana pendapat kalian? Ada Yahudi gondrong itu. Tegar lho. Yahudi gondrong itu. Perempuan baik-baik minta tolong. Ya kan? Di metrus 15, semua 26. Itu dibilang di anjing. Gimana kalau kalian pesan, kalian itu gimana? Tuhanku gondrong, tetapi Tuhanmu mempunyai petis yang mempunyai tangan kanan dua. Benar ya? Gimana? Setuju. Setuju ya? Ada data yang kau bawa tempat nantukan tadi tadi dibalaskan. Kepulau balik ke itu aja ya? Tuhanmu gondrong. Tuhanmu gondrong. Eh. Eh. Memang Tuhanmu gondrong. Gondrong gak Tuhanmu gondrong? Ya Tuhanmu gondrong. Tetapi Tuhanmu punya tangan kanan kanan. Sudah selesai urusan. Kenapa kau sembah ke Tuhan kayak gitu? Saya gak mau menyembah seperti Tuhan Pakan yang kau sembah itu tangan kanan pada dua. Sudah berapa kali dijelaskan itu, Mimik. Sudah berapa kali dijelaskan semua orang ini? Yang dari teman akan mathematics itu mau punya tangan kanan ada dua bro. Kemudian akan kekungguh ini. Terus nggak kasih ketuatu aja. Tuhanmu tanyakan-tuan Kau ini melalui kerana ini. Mimik sekarang waktu di foto-foto itu apa image? ya di foto-foto Tuhan saya tangan-karennya enggak ada dua bros bukan eh kamu kenapa kamu di foto-foto itu apa siapa itu emang ini melanjutkan lulu kamu ini gimana sih lulu 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 sejak kapan kau jadi penghujat memang saya dulu turun dulu ya saya izinkan itu Bang saya kontratek aja sekarang kontratek-kontratek menarik lagi izin turun ya enggak kayak dulu lulu jadi dia masih lagi semudah patahkan dia dia ngapain referensi 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 orientalis kontratek saya mau islam phobia diambil dia maka dia tidak bisa berbaliknya berargumentasi menjadi omongan dia kau jangan menjadi tentang dua kanan Allah itu kan dijelaskan oleh banyak sekali menjelaskan kepada dia otakmu tapi generasi kebencian dia pemakan babi ini ya pemikiran anjing pemakan babi ini ada yuk makan pakai sama minum kencing unta bro yoyo 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 Meme J.E.Meme sekarang ketanya kamu kamu ketemu kau tuh suruh makan kai kau nih kamu 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 makan nggak memakai kamu makan kamu makan berdua enggak sebetulnya Meme Siddiq aku makan maksud kalian minum kencing unta sebentar Mame Bos Woi Meme Bos sebentar kita diskusi aja disini jangan saling hujat ya enak dengar intinya ini banyak yang nonton itu menjaga dari bang Bancang abang udah diam dulu kau kau diam dulu Meme Bos diam dulu tetap kau jangan saling hujat ya Bang Bancay mohon maaf ya kita diskusi aja di sini ayo buka tema apa seperti ini sebentar ada buka tema aja udah jangan saling hujat ya tema juga tema dengan manusia ini dengan dia ini adab-adab manusia patutkah sebagai sebagai apa sebagai panusan gitu diam kau kau nih penikmat kenceng unta kau ini udah yes ke-4 12 udah diam bos baca kau yes ke-4 12 Meme ini saya cukup saja 6-12 obatnya segala sesuatu halal bagimu bahwa biasa Bang Meme Bos Bang Meme kenapa kamu ya maka baik-baik kecing imam diesel 22 di raja dua raja-raja-raja segala sesuatu halal bagi kalian kan dulu 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 ya skill 4 12-15 makan tanpa mulai mulai semuanya udah-udah-udah kita teman-teman aja teman-teman aja teman-teman maksudnya Bang lo tolong dong atau Bang lo tolong dong Bang Bang tolong banget kita diskusi di sini Bang jangan kayak gitu kata-katanya iya bang Siddiq silahkan aku ahimoto bisa open aku lihat yang nama komini sense 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 moto silahkan berkali-kali Udah Ustaz Ali Ustaz siapa ya kan tentang ya ya Bang Bajai Ustaz ya tapi dia masih itu-itu aja enggak yuk mana dia lari ke dia tuh